Selamat pagi saudara-saudari semua hari ini kita melihat kitab 2 Timotius pasal yang keempat yang disampaikan oleh Pastor Joes. Kita melihat dari kitab 1 Timotius sampai dengan 2 Timotius kita tahu bahwa gereja yang dihadapi di Ephesus yaitu guru-guru palsu dan ajaran yang palsu dan banyak sekali disitu perdebatan dan kita melihat pendeta yang baru yaitu Timotius dia menghadapi hal ini banyak hal yang tidak mudah dan menghadapi serangan orang menghadapi serangan penganiaan bahkan kita tahu bahwa Paulus terus memberi semangat kepada Timotius dan setiap Timotius menyatakan reaksi dari Timotius Baik keperluan akan imannya dan di dalam dia yang dia menghadapi masalah bisakah dia tetap untuk bersabar dan menghadapi ajaran-ajaran yang palsu bisakah dia terus untuk tetap setia dan dia setia dalam kebenaran untuk diberitakan kepada generasi berikutnya kita hari ini sampai di kitab 4 Timotius 2 Timotius yang ke pasal keempat kita tahu bahwa Paulus dia melayani dan juga hampir pada akhir hayatnya dan peringatan yang terakhir nasihat yang terakhir dan pesan yang terakhir untuk Timotius dan menyatakan hal-hal ini sesungguhnya dia tidak tahu adakah kesempatan lagi kah untuk bertemu dengan Timotius selesai menulis surat ini apakah dia masih bisa untuk menulis surat berikutnya di ayat kita melihat bahwa Paulus tidak tahu apakah dia akhir dari hidupnya di ayat ke-6 dikatakan mengenai diriku daraku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat di hari akhir kita lihat di pasal ini bagaimana orang yang melayani Allah dan akhir dari hayatnya kita harus sebagai masuk dalam Timotius Paulus dengan pesannya yang terakhir hari ini dengan tema pesan yang terpenting dan terakhir Paulus melayani Tuhan sekitar 30 tahun dia diawali dengan orang yang mengenai para kaum Kristiani dan sampai akhirnya dia menjadi orang yang bersemangat sebagai umat Kristen dan dia menerus mendirikan gereja sampai di tahap ini dia sudah berusia sekitar 60-an tahun masa dalam 30 tahun dia terus melayani sampai hari ini dia memberikan perintah yang terpenting terhadap anak yang yang sah yang ia kasihi Timotius anak rohaninya ayat 1 sampai dengan 5 pesan perintah yang terpenting ayat pertama dihadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya dan yang berikutnya kata-kata ini sangat serius dan ini terhadap Allah dan juga dihadapan Allah 30 tahun ini yang terpenting kata-kataan yang terpenting agar masa depan menghadapi Yesus Kristus dia bisa berkenan terhadap pernyataan Allah dan kerajaan Allah dan dia berkata kepada Timotius ayat kedua disitu memberikan 5 perintah pertama memberitakan firman beritakanlah firman baik siap bersedialah baik atau tidak baik waktunya tidak peduli waktunya bagaimanapun dan dalam perjemahan bahasa Inggris sangat tepat in season or season season baik itu musimnya satu tahun ada empat musim ada musim semi dan juga musim dingin musim gugur musim dingin baik itu dalam musim kebangkitan rohani atau tidak dalam baik waktunya atau tidak terus memberitakan firman Allah ini perintah yang pertama dan yang kedua harus setia yaitu setia terhadap kerajaan Allah dan matamu terus melihat bahwa bagaimanapun situasi dia memberikan semangat kepada Timotius Timotius untuk tetap disitu setia satu Timotius ada disebut beberapa orang disini juga ada dikatakan disebut namanya Alexander yang terus untuk menyerang Paulus awalnya dia melayani Tuhan tapi akhirnya meninggalkan Tuhan dan di depan dikatakan ada Himanius orang-orang ini terus menyerang dan baik itu menyerang Paulus atau menyerang gereja Ephesus dan apakah Timotius tetap disitu bertahan setia dalam menghadapi semua ini ayat tiga dan lima yaitu harus menegur dan menasehati yang harus dikatakan harus diberitahukan dan dia mengatakan yaitu untuk menegur untuk menasehat Paulus berkata kamu harus menggunakan segala kesabaran dan juga mengandakan segala pengajaran kamu harus menolong saudara-saudari yang memerlukan pertolongan menegur itu hal yang tegas dan nasihat yaitu memberikan membawakan kasih dalam segala cara saudara-saudari yang datang di hadapanmu gembalamu yang datang di hadapanmu domba-dombamu yang datang di hadapanmu kamu jangan pilih untuk berdiam diri jangan biarkan orang memilih untuk terus semakin berjalan semakin rusak kalau bisa kamu harus menegur dia kalau bisa nasihatilah dia disini pada saat saya disini berpikir mengapa harus menggunakan segala kesabaran kalau kita menjadi ketua sel kita akan mengerti rupanya kita harus untuk menegur menasehati bukan satu kali bisa dilaksanakan tetapi berulang kali dan adakah kesempatan setelah kamu mengajar dia dia akan balik menyerang kamu adakah pada saat kamu menasehati anggota sel akan berkata kepadamu aku tidak mau lagi untuk mendengarnya lagi bahkan tim domba-domba ini akan berkata timotius aku tidak mau menjadi orang kedua timotius kamu timotius ya kamu sanggup kamu paulus kamu sanggup tapi saya bukan tapi kita harus menggunakan segala kesabaran dan berbagai pengajaran semua pengajaran bermacam-macam cara bermacam-macam ajaran walaupun setelah diajar orang itu tidak mau mendengar atau kamu telah menemani domba itu bertahun-tahun tapi tidak ada perubahan tapi paulus disitu memerintahkan timotius untuk terus memberitahkan firman untuk disitu tetap setia untuk menegur menasehati jangan menyerah terus dikatakan karena akan datang waktunya hari akhir hari yang mendekat pada akhir zaman orang akan tidak dapat menerima ajaran sehat mereka tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan memuaskan keinginan telinganya disini dikatakan orang-orang yang bagaimana yaitu kamu dan aku yaitu orang-orang yang mengikuti Allah dia dia ini tidak terhadap orang yang tidak percaya Tuhan atau orang asing tapi bagi mereka mereka tidak merasakan susah pada mereka hanya memilih untuk percaya atau tidak tetapi orang dalam keluarga Allah waktu kita mendengar ajaran sekali dua kali tiga kali kita pun ada waktu merasa sesah di dalam gereja kita mengembalakan generasi kedua Kristen ada kalanya mereka akan berkata waktu aku dalam kandungan ibu aku sudah percaya Yesus pada usianya sekitar 12-13 tahun mereka sudah tidak dapat lagi menerima ajaran sehat mengapa setiap kebaktian mendengar ajaran ini dan menyatakan hubungan dengan ayah dan ibu dan menyatakan tentang kebenaran dan menyatakan harus setia untuk serius dalam sekolah yang mengatakan harus pergi menginjilkan ketua sel semua ini telah saya lakukan dan keluarga saya semuanya telah diberkati apakah saya boleh untuk tidak lagi mendengarnya mungkin karena mereka dari percaya Tuhan sampai 10 tahun ke gereja maka akan mungkin untuk merasa tidak dapat menerima ajaran itu sedikit tetapi kalau sampai 20 tahun 30 tahun mereka tidak dapat lagi menerima ajaran bahkan telinga mereka tidak ingin mendengar hanya memuaskan mereka hanya mau memuaskan keinginan telinga mereka dan seperti mereka menganggap seperti Alkitab telah kedua sah dan merasa yang diungkapkan itu berulang berulang kali dan di akhir zaman mereka akan mengikuti dunia mereka akan merasa tidak mau menerima ajaran sehat dan mengikuti keinginannya kedagingannya untuk mencari guru-guru yang baru dan akhirnya mereka memalingkan telinga dari kebenaran dan membuka bagi dongeng disini saya mengingatkan dari gereja 611 sesungguhnya adakalanya kita terus-menerus menyatakan dan bagi siswa teologi yang kita yang baru yaitu yaitu pememenggalan paragraf dalam ayat adakah kamu menemukan setiap tahun juga menyatakan hal ini apalagi bagi yang bukan full-time teologi atau staff gereja kemarin waktu kami buka cell group dan berbagi kepada istri saya istri saya dia sudah ketujuh kali ikut dalam kursus pemenggalan dar ayat alkitab ini dan saya sendiri sudah kelima kali dan disitu adakah muncul perasaan seperti yang dikatakan juga diulangi lagi mengapa selalu menyatak disitu juga menguraikan paragraf ya saya pasal 61 jadi sesungguhnya di dalam hati juga ada rasanya tidak dapat menerima ajaran dan tetapi kita harus tahu kita harus mengambil satu keputusan yang tidak lagi mau menerima ajaran itu bukan datang dari alat tetapi itu dari napsu kedagingan kita dan kita bersyukur pada Paso Yusua dia tetap setia untuk setiap tahun menggunakan pemenggalan paragraf alkitab dia merindukan agar setiap staf gereja para siswa teologi untuk membagikan ajaran yang benar yang sehat dan saudara-saudara mari kita bersama untuk masuk dalam ajaran yang sehat ini dan berulang kali roh kudus terus menolong kita mungkin pertama kali kamu berkata oh masih sama dengan hal yang ini tetapi pada saat kita merindukan setiap kali ada hal yang segar yang baru bagi kita setiap kali kita di dalam keluarga Allah kita menemukan terang Allah dalam firmannya yang baru kemudian Paulus disitu memerintah Timotius ayat kelima untuk menguasai diri dan bersabarlah menderita lakukan pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan ya sungguh di dunia ini ada hal yang menyusahkan hati tetapi gereja terus disitu terus untuk mengajar kebenaran menyatakan hal kebenaran ada yang melawan dan menyatakan hubungan suah diisi ada orang yang melawan melawan mengenai hal kasih dan kepercaya pada saat kita tidak mengalami hal yang baik kita pun akan menolak kita akan menentang dan pada saat Timotius mengajar Timotius bagaimana mendirikan gerejanya yaitu untuk menguasai dirinya artinya juga dalam hal yaitu tenang dalam tenang dalam kesadaran untuk dalam keadaan demikian mungkin ada orang akan membuat kamu membangkitkan kemarahanmu pada saat membagikan kebenaran gereja Ephesus tidak mau mendengar maka harus disitu berwaspada dan menghadapi penganean di luar kamu harus bersabar dan melakukan pekerjaan sebagai pemberita Injil jangan menyerah dan terus tunaikan tugas ini menutuaikan tugas pelayananmu selesaikan tugas pelayananmu dan saya percaya kalau kita sebagai masuk dalam toko Timotius apakah kamu ingin menyerah sebagai penilik yang muda pada saat kamu saat ingin terus melayani Allah tetapi pada saat kamu membagikan kebenaran disitu mendapatkan perlawanan atau ditantang kita kita bayangkan di kita gereja Ephesus orang menangkap perkataanmu bahkan menimbulkan acara yang palsu Timotius bisa saja dia dia berbalik dia bisa meninggalkan jabatannya tetapi Paulus menasehati dia untuk tetap disitu jangan menyerah selesaikan tugas pelayananmu ini adalah perintah yang terpenting yang diberikan Paulus kepada Timotius kita pun harus demikian mengapa Paulus memberikan perintah ini sebab Paulus tahu hidupnya dia pun menjalankan perintah ini di dalam gereja dia disitu juga memberitakan firman dalam penganean dia tetap bersabar dan dia berani dengan berkata dia telah menugaskan tugasnya sampai pada akhirnya dia telah mengalami pengharapan ini dan dia mengingatkan Timotius jadi di poin yang kedua pengharapan yang yang penting yang terpenting dia melihat dirinya sebagai perkorban persembahan waktu dia meninggal dunia ini seperti persembahan di ayat yang ketujuh aku telah mengakhiri pertandingan yang baik aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman Timotius memberitahukan Paulus memberitahukan Timotius bahwa pertandingan ini aku telah mengakhirinya 30 tahun jalannya harus aku lewati aku telah lewati menurut iman saya sendiri saya telah melakukan berjuang untuk berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan semuanya itu telah bertanding dengan yang baik dan akhirnya bagi orang merasa lelah tetapi ada kalanya ada orang juga bisa mengambil keputusan saya tidak mau terus untuk bertanding saya tidak mau terus untuk berlari tetapi Paulus membawa pengharapan yaitu dia melihat yaitu sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran dia tahu bahwa Allah yang adil akan memberikan keadilan surga kepadanya dia memberitahukan kepada Timotius aku telah melihat pengharapan ini hai orang muda aku beritahukan kepadamu ini pengharapan yang nyata jangan berserah dengan menyanyakan mahkota kebenaran ini kamu terus berjuang jangan peduli pada keadaan atau situasi atau tidak peduli pada gereja Ephesus baik dia titik tinggi atau rendah tetapi pedulikan hidup Timotius bagi orang yang dinyatakan Allah akan memberikan mengaruniakan kepadanya saudara semua apakah juga kita merindukan kedatangan Allah dan pada saat kita mengerjakan pekerjaan Paulus seperti Paulus kita akan menurut apakah kita akan seperti Paulus akan mendirikan banyak gereja tetapi Paulus di situ membuat garis bagi kita semua perjuangan yang baik jalannya harus dijalani ajaran yang dipercaya dasar yang utama yaitu apa yaitu merindukan kedatangan Allah saudara semua barilah kita merindukan kedatangan Tuhan ini ada kalanya kita bertemu dewasa di gereja kita bisa merindukan pelayanan kita merindukan pelayanan kita untuk berkembang dan kita bisa merindukan untuk ditetapkan dihormati terbalik kita sangat takut tidak dihargai kita mudah membandingkan disitu bisa iri hati dan tidak percaya diri tetapi disini Paulus kembali memberikan kepada Timotius kuncinya yaitu rindukan kedatangan Tuhan sangat disini penuh dengan harapan dan kita bagi sekelompok saudara-saudara semua gereja Allah kita orang yang merindukan kedatangan Allah mahkota kebenaran telah tersedia bagi kita yang Allah lihat adalah kerinduan kita seperti yang kita sebut dengan anggur baru kita menginginkan anggur baru mengalir kita bertanya pada hati kita adakah kurang rasa kerinduan kita hari ini kita mengikuti Allah apakah sama pada saat pertama kali kita mengikuti Allah saya dalam penyembahan sering-sering saya disitu memejamkan mata dan selalu berdoa sering-sering berdoa kepada Allah ya Tuhan aku ingin seumur hidupku merindukan Engkau seperti pertama kali aku datang ke rumah Allah aku ingin hati merindukan kedatangan Tuhan sampai aku melayani Allah sampai pada akhir hayat ini adalah hati Paulus dan juga semoga kita juga masuk di dalam keadaan yang demikian yang penuh dengan harapan dan ini pun ketiga ayat 9 sampai dengan 18 Paulus kemenggunakan menyatakan hidupnya kepada Timotius satu surat yang tertulis dengan tema saya percaya dia tidak punya diat saya menggunakan tema-tema kamu untuk melakukan sesuatu tetapi ini adalah kesaksian hidupnya di akhir hayatnya apa yang Paulus pedulikan yaitu manusia satu persatu nama-nama mereka ada kalanya orang-orang itu telah meninggalkan Allah seperti Dimas Dimas yang telah mencintai dunia dan meninggalkan aku atau ada orang yang mengikuti Tuhan tetapi melayani di tempat yang lain di Galatia Titus hanya Lukas yang tinggal dengan aku dan di Ed 11 jemputlah Markus dan bawalah kemari karena pelayanannya penting bagiku yang diperhatikan Paulus nama orang satu persatu dan mengikati mereka di dalam jalan mengikuti Tuhan tidak ada teman yang sejati seperti Dimas awalnya bersama melayani di keluarga Allah tetapi orang-orang akan meninggalkan Tuhan tidak tahu mengapa Paulus bisa mengikatkan orang ini dia tentu saja dia bisa melepaskan tetapi dia tidak melepaskan kerinduannya itu hatinya Paulus tidak selamanya ada musuh tidak selamanya orang itu menjadi musuh baginya Paulus di kitab para pasul terhadap Markus dia tidak ada pendapat yang negatif yang hampir sehingga dia berpisah dengan Barnabas tapi sampai disini dia berkata dikatakan jemputlah Markus dan disini dikatakan dalam pelayanannya penting baginya hal yang dia rindukan masa lalu segalanya tidak penting lagi baginya disini kemudian di etik 13 disitu ada jubah yang hendak di bawah di satu hal yang biasa saja percaya saat itu mulai musim dingin dikatakan selain jubah itu yang ditinggalkan di taros untuk di bawah dan juga harus membawa kitab-kitab itu terutama dari parkamet harus dia disitu dikatakan membawa menjemput Markus membawa jubahnya kitab-kitabnya kepada Paulus saya percaya kitab-kitab ini adalah tertulis firman alam mungkin itu adalah kitab perjanjian nama mungkin ada kemungkinan setelah Paulus terima untuk terus menulis firman alam yang diperdulikan yang terpenting yaitu manusia firman alam orang-orang yang mengikuti Allah orang-orang yang dia rindukan dan yang dia rindukan juga kebenaran Allah dan keadilan Allah menghadapi Alexander dia berkata Tuhan akan membalas menurut perbuatannya bahkan di ayat 16 dia mengingatkan kembali waktu dia menghadapi penghakiman tidak ada orang yang membela dia tapi dia tidak berakar bahkit maka dikatakan kiranya hal itu jangan ditanggung atas mereka seperti Yesus Yesus tidak menyatakan kesalahan orang-orang yang meninggalkan dia tetapi yang hal yang dia pedulikan bagi Paulus ada Tuhan yang mendampingiku dan menguatkan aku yang dipedulikan Paulus adakah Injil terus diberitakan waktu aku di menghadapi pengadilan yang aku pedulikan yaitu Injil adakah diberitakan yang aku pedulikan kerajaan Allah keselamatan Allah yang dipedulikan Paulus berbeda dengan kita orang biasa kita orang yang di bumi ini yang kita pedulikan mungkin kekayaan kita harta benda kita atau anak-anak kita orang rumah kita tetapi bagi Paulus yang ia pedulikan yaitu semua mengingatkan demi kerajaan Allah akhirnya di ayat 19 sampai akhir itu salam dan berkat pada saat itu saat di penjara sebelum menghadapi kematian dia terus peduli pada orang-orang yang sekitarnya dan disitu memberikan salam kepada Priska Akhiwila dan juga keluarga Onise Forus ayat 20 Eretus yang ditinggal di Koritus dan Trofimus ditinggalkan dalam keadaan sakit di Milatus Paulus hampir disitu sampai pada akhir hayatnya tapi yang dia peduli orang-orang yang di sekitarnya satu persatu hamba-hamba Tuhan ini adalah hati Paulus bahkan berkat yang terakhir Tuhan menyertai rohmu kasih karunianya menyertai kamu saudara semua ini adalah berkat yang ter terutama dan yang terpenting yang terutama dan juga akhir dari akhir hayat yang terutama saudara saya pun sedang berpikir kami di antara saya percaya kami juga termasuk juga orang muda bagi yang sekitar juga tetapi saya percaya lewat firman Tuhan ini dan juga bagi saudara-saudarimu 10 tahun 20 30 tahun kita bisa terus merasakan saat kita membaca surat Paulus ini kiranya kita bisa menghidupkan kehidupan sampai akhir hayat Paulus kiranya firman alam menyertai kita dan terus berfirman untuk kita mari kita menyembat Tuhan Allah kita haleluya terima kasih And together, let's praise our Lord Jesus. It's our hope, amen? Amen. And He's the strength of our hearts. Amen. Come on, let's clap our hands together and tell Him, My life is in you. We praise Him, we praise Him, Lord. For you are the strength of our hearts. So we sing, my life is in you. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord, in you. We want to sing, my life is in you. My strength is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord, in you. One more time, let's be clear. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. I know my hope is in you, my life is in you, Lord. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord. It is in you, Lord, in you, I will praise you, Lord, and I will praise you with all of my life. Yes, because we believe in you, trust in you, I will praise you, Lord, and I will praise you with all of my life. Oh, my hope is in you, Lord. I will praise you, Lord, and I will praise you with all of my strength. Thank you, Jesus. Strengthen us. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you, Lord. He is Jesus Christ. He is Jesus Christ. He is Jesus Christ. The Lord. For you are worthy. For you are worthy. I will praise you, Lord. Who are the means that is to come. Every knee shall rise. Every knee shall rise. And every time shall rise. He is Jesus Christ. He is Jesus Christ. He is Jesus Christ. The Lord. For he is worthy. Oh, praise. For he is yours. Who are and is and is to come. Yes, he will. Every knee shall rise. And every time shall rise. He is Jesus Christ. Yes, he will. He is Jesus Christ. The Lord our Savior and our home. He is Jesus Christ. He is Jesus Christ. The Lord. For you are worthy. For you are worthy. Oh, praise. For you are Lord. Who are and is and is to come. Every knee shall rise. And every time shall rise. You are Lord. You are Jesus Christ. You are Jesus Christ. You sing and you sing, you sing and you sing. You are Lord. Your hold, our strength. Jesus Christ. You are live. Why Jesus Christ. You are Jesus Christ. Now, Lord. Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan Tak ada kekuatan Apakah itu Kamu menasih Kamu tidak tahu Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Agar kami semua orang. Tuhan Yesus merindukan, 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 merindukan orang yang merindukan engkau. Dan engkau memberikan, mengaruniakan orang-orang yang merindukan kedatanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus buka mata rohani kita semua pada saat kita terus berlari dalam jalan hidup kita. Dan kita terus Tuhan menyatakan di dalam hidup kita satu persatu mahkota kebenaran yang dikaruniakan kebenaran Allah dikaruniakan di atas kepala kita. Dan Tuhan bukan orang lain. Dan Tuhan bukan orang lain yang memuji kami. Garis, kamu telah mencapai garis. Akhir, kamu telah mencapai garis. Dan telah memelihara imanmu teruslah di dalam hidupmu. Rindukan kedatanganku. Tuhan, aku berterima kasih engkau memberikan gambar ini kepada saudara-saudari kami semua. Dan sebagai semangat bagi kami, penyamangat bagi kami dan di kepala kami ada mahkota kebenaran engkau. Dan engkau berkata, engkau bersabda apa yang kami berbuat itu baik. Bahkan di dalam, karena disakiti di Injil, disakiti orang itu bukan apa-apanya sebab kami ada mahkota kemuliaanmu bagi kami. Dan juga dalam nama Yesus memberkati saudara-saudari semua. Dan kamu sepunya jiwa seperti Paulus engkau letakkan kepada kami. Dan juga Tuhan kami semakin tinggi, semakin besar kami, semakin kecil. Tuhan kiranya kehendakmu yang terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Kita renungan pagi, sampai disini Tuhan Yesus memberkati.